Halo semuanya, saya Ristam dan saya Pak San dan di video ini saya mau berbagi tips tentunya buat teman-teman semua tentang kelanjutan yang kemarin kemarin Pak San sudah melakukan teknik dasar melakukan sepin bola kosong dan sekarang akan melakukan teknik dasar melakukan sepin bola isi nggak begitu Pak San, kemarin kan sudah belajar sepin bola kosong boleh saya katakan Pak San sudah 70% hampir ke 80% bisa melakukan sepin bola kosong nah sekarang Pak San dan juga teman-teman di rumah mau belajar tentang melakukan sepin bola isi dari 0 oke langsung ke poinnya teman-teman ya kebetulan ini tadi Pak San bertanya kenapa teknik sepin bola kosong yang kemarin baru saja dilatih nggak berlaku untuk bola isi atau backspin begitu kurang lebih ya nah ini disini jelas banget akan ada perbedaannya teman-teman ya karena bola dari saya backspin atau putaran ke bawah sementara kemarin kan bola kosong ya jadi untuk gerakan sendiri melakukan sepin bola isi itu ada beberapa step step yang pertama oke jadi step pertama yaitu selalu sama ya teman-teman ya jarak antara badan kalian dengan meja harus sama nih seperti ini tadi teman-teman melihat bagaimana gerakan saya ya kemudian step yang kedua Mas Santoso untuk tangan tetap sama siku-siku seperti ini oke ya tumpuan kaki wajib nggak bisa nggak untuk bola isi jadi ditekus sedikit seperti ini Masan dan badan selalu menunduk seperti ini ini step yang kedua masih sama seperti pada saat kalian melakukan teknik sepin bola kosong seperti kemarin seperti itu nah selanjutnya step yang ketiga perhatikan Mas Santoso ya teman-teman juga perhatikan step yang ketiga ini sangat penting banget jadi ketika teman-teman menemui chop atau bola backspin dari lawan pada saat kalian ingin melakukan sepin tumpuan kaki kanan seperti ini jadi berat badan kalian langsung pindah ke kanan seperti ini Masan ya teman-teman perhatikan ya jadi berat badan kalian pindah ke kanan seperti ini jelas kemudian nanti untuk gerakannya tinggal ke depan seperti ini aja oke ya saya contohkan tumpuan jelas banget teman-teman ya ketika saya mendapati bola backspin dengan seketika kaki kanan meneguk seperti ini otomatis diikuti bahwa teman-teman ataupun paksa nanti pasti akan berat badan pindah ke kanan seperti ini ya ini tujuannya apa tujuannya supaya pada saat mengangkat bola yang backspin atau isi tersebut lebih enteng nah itu step yang ketiga selanjutnya disini saya akan membahas step keempat nah nanti yang step kelima itu adalah poin pentingnya atau yang akan membuat teknik sepin kalian untuk bola isi itu benar-benar berhasil kemudian Pak San untuk step yang keempat itu kombinasi daripada step untuk sepin bola kosong yang kemarin jadi paduan antara kaki tumpuan kemudian dibantu dengan pinggang oh jadi kalau yang kemarin kan cuman sekedar putar pinggang langsung ke depan langsung ke depan kalau ini harus lebih ke tumpuan tumpuan langsung kemudian pada saat kontak poin dibantu dengan pinggang kurang lebih seperti itu langsung akan saya contohkan gimana teman-teman terlihat sangat enteng meskipun bolanya itu backspin atau isi nah sekarang selanjutnya saya akan membahas step yang kelima jadi poin kelima ini sangat penting dimana perhatikan posisi atau sudut bat kalian oke Pak San jadi kalau kemarin untuk bola kosong batnya sedikit miring seperti ini ya nah sekarang kalau bola isi pastikan awalnya itu bat kalian terbuka seperti ini apalagi bolanya misalkan backspin banget atau isi banget kalian semakin buka lagi nanti timbul pertanyaan loh nanti kalau kena bola bukanya batnya malah begini terus out enggak begitu konsepnya jadi misalkan awalnya meskipun seperti ini Pak San nanti kena bola pasti akan menutup sendiri karena kita udah terbiasa main pingpong jadi logikanya kalau kita awalnya meskipun kebuka seperti ini pasti akan menutup seperti ini ini refleks teman-teman ya langsung saya contohkan perhatikan sudut bat saya teman-teman ya ini tajam ini buka aja nih tuh jelas kan perhatikan lagi sudut bat saya tuh awalnya selalu saya membuka seperti ini teman-teman ya jadi itu akan lebih mempermudah kita untuk mengangkat bola backspin tersebut supaya mudah keangkat nah nanti untuk ledakannya ke depan sendiri tinggal kalian maksimalkan pada saat bolanya sudah keangkat seperti ini kalian banting ke depan beng bolanya akan lebih kencang perhatikan set tumpuan tuh sesimpel itu semudah itu dan saya yakin kalian pun akan lebih bisa melakukan teknik spin bula isi step terakhir disini saya akan membahas timing pukulnya jadi teman-teman setelah ini nanti kita akan melihat bagaimana Pak San melakukan teknik spin bula isi Pak San juga baru belajar hari ini bersama teman-teman melalui video hari ini ya nanti kita lihat seperti apa Pak San melakukannya nah sekarang saya akan menyampaikan untuk timing pukulnya perhatikan juga Pak San ya timing pukulnya sendiri kalau misalkan bola pantulannya itu agak tinggi pastikan kalian ambil di titik tertinggi tetapi kalau misalkan bola dari lawan itu agak datar ambil di titik jatuh pertama jadi begitu bola jatuh nih Pak San ya naik turun sedikit ambil oh itu kalau bolanya pendek jelas ya ya nah sekarang saya minta Pak San jelasin dulu step by step untuk melakukan spin bula isi setelah itu nanti kita praktekan kalau memang harus ada yang dibenahi kita benahi bersama kalau memang saya rasa cukup gas terus setuju ya setuju step pertama masih seperti kemarin jadi jarak satu lengan dengan meja step keduanya tangan tetap siku-siku oke badan sedikit menunduk baik lalu step ketiganya kita putar badan dengan bertumpu pada kaki sebelah kanan nah diikuti otomatis bangun kita turun badan pindah ke kanan ya oke step keempat kita maksimalkan tenaga mulai dari kaki kita alirkan ke pinggang tangan baru dorong oke step yang kelima awalan bad kondisi terbuka step terakhir timing bola di saat bolanya melambung diambil di titik tertinggi oke tapi kalau bolanya agak mendatar kita ambil di titik jatuh pertama mantap ini teorinya nah prakteknya gak tahu bisa apa enggak ini saya tempuannya kurang badnya kurang ngebuka jangan ngeburu ya sekali lagi coba stop tempuan kurang bak sedu dulu tempuannya pergerakannya per satu step coba set tempuan oke ntar dulu stop nah ini agak turun sedikit oke semakin turun ya kakinya teguk sedikit nah lihat timing pukulnya nih mantul naik kalau pendek turun sedikit baru ya ya pas mau kena bola tangannya bisa tambahin kecepatannya langsung jangan terlalu banyak mikir oke stop dulu tumpuan ya sekali lagi tumpuan 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 oke tumpuan oke oke mas sampai di tahap ini boleh saya bilang pak san ini sudah sedikit melakukan step yang tadi saya infokan dan teman-teman pun juga ngeliat ya nah akhirnya bulannya pun masuk nah masuk tetapi disini pak san masih terlalu kasar artinya lebih banyak nabrak sementara kita sama siapa tahu yang namanya spin itu kita fokusnya digesekan ya bukan berarti tidak bukan berarti salah ya cuman biar lebih efektif lagi biar lebih aman lagi jadi nanti kita ulangin tapi pak san lebih fokus digesekan oke ya jadi jangan terlalu tebal disininya lebih tipis lagi pas kena bulat tipisin set biar banyak putarannya ya kita praktekin langsung teman-teman ya tumpuan mas oke lebih yakin geseknya mas ya mas santoso masih terlalu terlalu buru-buru dan badannya terlalu kaku jangan tumpuan dulu yang wajib itu jadi kalau spin itu tumpuan itu wajib gak bisa gak jadi tumpuannya harus benar-benar maksimal sampai bahunya disini benar-benar lebih di bawah daripada bahu sebelah kiri ya fokusnya ke bahunya dulu ya mulai dari tumpuan kemudian mas santoso fokus bahunya disini lebih ke bawah daripada bahu sebelah kiri coba set nah ini ini bukan ke belakang mas tapi ke bawah ulangin seduh set ya bednya dibuka tungguin golanya sedikit langsung banting ke depan bednya ya oh ya bahu ke bawah ya gimana mulai ngerasakan ritmenya gak jadinya perubahannya daripada spin bola kosong kemarin disini cuman perbedaannya di bahunya aja ya nah biar lebih maksimal nih mas santoso ya spin bola isinya ketika mas santoso sudah mindah bahu ke bawah seperti ini oke pada saat kontak poin sekarang mas santoso lebih memaksimalkan lagi ke pinggang dan pemusatan tenaga itu pada saat kena bola aja ya langsung kita praktekkan tumpuan oke sekali lagi mas jangan takut jangan banyak mikir begitu sudah mau kena bola kecepatannya tambahin ya tumpuan oke kok gampang oke teman-teman ya jadi seperti itu materi hari ini yaitu bagaimana step dasar untuk bisa menguasai teknik spin bola isi sekarang kita langsung tanyakan ke pak santoso bagaimana tanggapannya dengan step-step yang baru saja saya kasih ke mas santoso kemudian mas santoso sudah bisa menerapkannya itu lebih nyaman lagi atau hanya faktor keberuntungan aja nih hari ini coba jelasin ke teman-teman subscriber untuk pimpin video tentunya setelah saya ikuti step-stepnya sih saya ngerasain enak ya jadi ngikutin temeng bolanya gerakannya saya bergerak bola masuk sendiri coach masuk sendiri oke nah ini teman-teman di rumah kalian wajib mencobanya ya intinya jangan takut kalau yang namanya latihan itu kalau ya awut nyangkut itu wajar dan sangat maklum teman-teman ya apalagi teman-teman di rumah ini nggak ada pendamping ataupun pelatih ya masih enak kalau misalkan ada senior ataupun pelatih masih bisa ngingetin kesalahannya itu di mana nah kalau teman-teman yang ada di rumah ini nggak ada pelatih kalian manfaatkan saya yang sedang bikin tutorial ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua kurang lebih begitu mas santus ya nah poin pentingnya untuk melakukan spin bola isi itu yang perlu diingat mas ini diingat-ingat terus ya semakin bola dari lawan itu bolanya backspinnya tajamnya banget semakin teman-teman ngebuka bednya untuk kapalannya ya kalau sudah begitu kalian tinggal banting ke depan sekuat tenaga sekuat pinggang kalian tumpuan jangan lupa dan fokus dan jangan takut itu aja oke siap kalau begitu materi hari ini cukup dulu next video saya dan Pak Santoso akan berbagi tips lagi tentunya yang lebih bermanfaat buat kalian semua yang belum subscribe silahkan dibantu subscribe like dan share kira-kira video ini bermanfaat bisa dibantu ke teman-temannya dibantu informasi juga mudah-mudahan bermanfaat juga kurang lebih seperti itu sampai jumpa di video selanjutnya salam dari kami dan salam pinggong selamat menikmati 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 selamat menikmati